Nah teman-teman, jadi pada video kali ini kita bakal kontennya bakal explore ya ke salah satu bangunan yang sudah terbengkalai dan ikonik juga di daerah saya kita prepare dulu nih, karena biar safety, karena daerahnya itu kan sepi teman-teman oke deh, kita skip dulu biar langsung di lokasi ya Nah teman-teman, kita jemput partner dulu ya, karena kita kesana gak sendiri, biar ada temannya gitu ini saya berada di daerah Kopassus ya sekarang, tempatnya di Lialang Residence oke, depannya ini kita belok kiri, soalnya lokasi beliau ada di sebelah kiri deket sekolah dasar negeri atau SD oke nanti kita belok kiri di depan oke jalannya emang agak beruntun ya disini tuh, lihat bebatuan emang agak oleng motornya oke oke agak oleng agak oleng teman-teman motor satu ini emang celaka sih, bahaya emang oke kita belum menemukan tanda-tanda ada partner kita ya disini nah itu dia partner kita baju biru dengan setelan bakihanmanya tuh, lihat dia nyengir-nyengir ya, gila akhirnya comeback coy aduh ini dia lokasinya disini pukul 14.09 tempatnya di kota Celgon teman-teman ini adalah matahari lama yang sudah terbang kalai gimana coba aku gua kayak tadi aja mas izin gue nanya, ini bangunan gimana nih? bangunan gimana? hahahha hahahah hahahaha gak bisa gue gak bisa gua juga gak bisa gua malah ngekek nanti Hai teman-teman lihat kita nge-stuck di sini sama partner kenapa enggak masuk-masuk karena dari tadi minta izin orangnya muter-muter saya izin yang ke Bapak pertama suruh izin ke Bapak kedua dari Bapak kedua izin lagi ke Bapak ketiga dan ternyata di ketiga orang tersebut kayak yang enggak mau menjelaskan gitu kenapa terus katanya harus ke pengurus nih dan ternyata pengurusnya udah enggak ada teman-teman sebenarnya saya sebisa aja terobos masuk cuman takut dikira maling makanya kita mikir dulu rencananya takut dikira maling temen-temen soalnya enggak sopan juga kan kalau enggak izin udah ke tukang parkir juga udah ke tukang dagang juga udah ke bengkel segala macem kita udah semperin ya kayaknya emang timingnya kurang tepat ini kita bisa aja masuk lo situ cuman kita takut dikira maling gitu nih bingung nih gila nggak bisa apa-apa lagi dalamnya tadi ada apa aja coba sebutin ada banyak barang-barang cowok deskalator juga ya ekskalator cuman nih gua penasaran takutnya dikira kita maling doang kalau gak izin nanti digebugin lagi suruh klarifikasi eh kacau kan di penasaran yo guys jadi kita gak diizinin masuk ya kita udah gagal pokoknya ke semua orang itu udah gak bisa dan gak boleh ada penjaganya ada penjaganya udah gak ada katanya udahlah kita daripada ricuh daripada disuruh klarifikasi digebugin dibacokin digigitin diciumin mending kita pulang aja kita ganti di spot coba kita cari-cari ya coba yang sini dik nah teman-teman kita jadinya ke pabrik terbengkalai enggak jadi ke mall karena kena kutukan motor saya tadi bawa tayo tambah cok kena kutukan teman-teman baunya pun sampai sekarang nggak hilang coy padahal si patung nggak nginjek tayo ini kena kutukan itu gara-gara tadi kita saking ngeyelnya pengen masuk untung sempet pulang nih kalau masuk tainya berabe ini nih bisa dibuka nih kayaknya dik bisa nih coba aja bunyi nggak nih bunyi lah pastinya ya oh didorong dik didorong didorong kayaknya apa-apa oh ini kayaknya lebih ke gerbang gak sih gak ada apa-apa jir tapi gede ini eh ini mah dijadiin sasana muaitai aja iya coi minusnya banyak tulang ya teman-teman ini pabrik tadinya pabrik besi saya kira bakal ada bekas-bekas gitu loh ternyata kosong ya nggak ada apa-apa ini mah ini mah bukan bukan eksplor ini mah usruk-usurukan ke tempat orang luas banget loh ini itu kita ke atas bisa nggak sih oke kita udah keluar kita coba ke eh udah iya maksud udah keluar baru dari dalam kosong dik sini mah coba di belakang pabriknya kita coba naik teman-teman ke atas wuuh 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 kacanya masih bagus coy wuuh 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 Pegangannya jadi ke sini, Dik. Kunci, ya? Kunci, betul. Ini dari sini ya, Dik? Iya, view-nya kan dari situ. Itu arena Bakihanma itu. Arena Bakihanma ini. Apa sih namanya itu yang buat arena bawah tanah itu? Ini. Ini enak ini, Dik. Oke lah, ekspornya sampai sini dulu. Karena ini, saya baru nemu ini. Nanti saya diskusikan dengan yang punya buat arena perkumpulan. Mantap.